kalau saya mau kita gak mau jadi mediocre country maka kita harus berani misalnya menentang dan dengan berani melakukan misalnya, ya kan, menuntut PBB melakukan hal yang sama, tadi yang saya bilang gitu kan, terhadap juga Amerika dengan kejahatan perannya di tadi beberapa negara yang saya sebutkan, karena gak fair dong kalau Rusia boleh diampil aja begitu aja kenapa dia enggak, nah itu kalau kita mau jadi tidak mediocre, nah kalau jadi mediocre yaudah tinggal tunggu nasib aja, satu hari kita digituin gitu, atau perang sebentar lagi di Laut Cina Selatan yang sangat akan depan rumah kita akan berdampaknya lebih parah lagi karena Selatan Malaka akan terdampak, inilah yang saya pikir gak boleh terjadi, yang kedua adalah The Reborn Way of Barbaric War, itu gak boleh terjadi, ini kan udah jadi barbaric war orang diperlakukan, atau negara diperlakukan jangan semena-mena, semua aturan PBB tidak diikuti, semua yang ada di dasar sila Bandung, sayangnya tadi kita bilang, apakah PBB mesti kenang karena kalau kenang, bisa-bisa jadi enam masuk menjadi perannya PBB, semua dasar sila Bandung kita laksanakan, maka akan lebih baik dunia ini, sekali lagi kita harus berpikir ke dunia yang lebih baik, lebih fair ya kan, dan tidak bermain style unipolar yang kemudian membingungkan orang dan membuat orang menjadi pengecut atau coward untuk maju gitu loh jadi dia serba gagap, karena kalau serba gagap ujung-ujung kita akan jadi seperti Ukraine meskipun itu kita sadari bersama, ada risiko besar yang diambil mungkin oleh Indonesia, jika kita berani seperti itu, Bu Kony ya risiko tuh pasti ada lah, Bung Karno juga membebasakan negeri ini dengan risiko yang sangat besar kok, semua nenek moyang kita itu atau fan founding founder kita melakukan hal-hal besar dengan pada risiko, dan kita ada disini hari ini, jadi kalau kita menjadi bangsa yang tidak mau ambil risiko, saya kira kita akan sangat sedih ya medcom.id a part of Media Group Network